Jumpa lagi di channel Skyson Solution. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai sintaks atau aturan yang harus kita ikuti pada saat menulis kode CSS. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai teori terlebih dahulu ya. Berikut adalah sintaks atau aturan yang harus kita ikuti pada saat menuliskan kode CSS. Yang pertama, bagian paling kiri adalah selector. Selector ini adalah siapa yang hendak kita ubah. Dalam tutorial sebelumnya, kita hendak mengubah elemen li, maka kata selector kita ganti dengan li. Setelah selector, harus diikuti dengan kurung kurawal. Dan di dalam kurung kurawal tersebut, kita menuliskan properti apa yang hendak kita ubah. Diikuti dengan tanda titik 2. Setelah itu kita isikan dengan nilai dari properti dan diikuti lagi dengan tanda titik koma. Kita lihat kembali penulisan kode CSS dari tutorial sebelumnya. Kita hendak mengubah elemen li menjadi warna hijau, maka properti yang kita gunakan adalah color, sedangkan value-nya adalah green. Jadi secara keseluruhan, sintaks CSS yang harus kita tuliskan adalah li, diikuti dengan kurung kurawal pembuka, Lalu kita isikan properti color, diikuti dengan tanda titik 2. Setelah itu kita isikan dengan nilai green, dan ditutup dengan tanda titik koma dan kurung kurawal penutup. Kita bisa mengubah lebih dari satu properti dalam satu selector, dengan menggunakan sintaks seperti ini. Di dalam kurung kurawal, kita bisa tuliskan properti diikuti dengan tanda titik 2, lalu diisikan dengan nilainya, dan diakhiri dengan titik koma. Lalu kita ulangi lagi cara penulisan ini untuk properti berikutnya. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki 4 buah image atau gambar, dan kita ingin mengganti warna latar belakang dari gambar tersebut menjadi merah. Pertama, kita tentukan dahulu selector untuk memilih gambar yang hendak kita ubah. Dalam kode HTML, gambar kita buat menggunakan tag IMG. Oleh karena itu, sebagai selector CSS, kita bisa menuliskan IMG, dan diikuti dengan tanda kurung kurawal pembuka. Nah, untuk mengganti warna latar belakang, kita menggunakan properti yang namanya background color. Jadi setelah kurung kurawal pembuka, kita tuliskan background, dash, color, kemudian diikuti dengan tanda titik 2. Dan kemudian diikuti lagi dengan nilai yang kita inginkan sebagai warna latar belakang. Pada contoh ini, kita menggunakan warna dasar merah. Sebagai nilai dalam kode CSS, kita cukup menuliskan kata red. Diikuti dengan tanda titik koma, dan kurung kurawal penutup. Setelah kita refresh browser, maka keempat gambar akan berubah menjadi menggunakan warna latar belakang merah. Selanjutnya, kita akan menambahkan garis di sekeliling gambar dengan menggunakan properti border. Pertama, agar lebih rapi, kita pisahkan dahulu properti background color menjadi satu baris khusus. Dan kemudian kita buat properti border di baris berikutnya. Properti border ini harus diisikan dengan tiga buah nilai, yaitu lebar, style, dan warnanya. Nah, misalkan kita ingin agar border ini selebar 5 piksel, maka kita bisa memasukkan nilai 5px, kemudian kita beri spasi, dan kita tuliskan nilai style, solid. Kita beri spasi lagi, dan kita masukkan warna yang kita inginkan, misalkan warna hitam atau black. Setelah itu kita refresh browser, maka gambar akan berubah menjadi seperti ini. Ini gambar telah dikelilingi oleh garis warna hitam dengan ketebalan 5 piksel. Kita bisa menggunakan berbagai macam style yang disediakan oleh CSS, seperti garis putus-putus, atau titik-titik, dan lain-lain. Untuk mengetahui secara lebih lengkap mengenai border style, kita bisa melakukan search Google dengan kata kunci border style. Lalu kita lihat referensi dari w3schools.com Di sini ada dijelaskan jenis-jenis style yang bisa kita gunakan pada border, seperti dotted, dust, solid, double, dan lain-lain. Kita bisa coba-coba sendiri, macam-macam style di sini, untuk memilih yang mana yang paling sesuai dengan desain situs kita. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai properti apa saja yang bisa kita atur dalam kode CSS, dan nilai apa saja yang bisa kita masukkan, kita bisa melihat referensi lengkapnya dari situs Mozilla. Kita buka tab baru pada browser, dan kita pergi menuju alamatnya, developer.mozilla.org. Kita pilih menu technologies, dan CSS. Kemudian kita pilih lagi CSS reference. Di sini kita bisa melihat daftar lengkap dari keywords, atau properti yang bisa kita gunakan untuk kode CSS. Kita bisa menemukan semua properti yang telah kita pelajari selama ini, seperti color, background color, dan border. Kalau kita klik ke salah satu properti, misalnya background color, maka kita akan mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai properti tersebut, dan nilai apa saja yang bisa kita masukkan, dan contoh penggunaannya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.